selamat datang di jidat channel, kali ini kita akan membahas tentang cara mengatasi pedal kopling yang keras pada mobil anda sangat tidak menyenangkan apabila kita membawa kendaraan dan terjebak di tengah kemacetan apalagi saat kita sedang membawa mobil yang bertransmisi manual serta dengan pedal kopling yang terasa keras hal demikianlah yang membuat kita menjadi tidak nyaman karena kaki-kaki terasa pegal terutama pada area persendian seperti lutut dan pergelangan kaki sebenarnya berat tidaknya injekan pedal kopling tersebut tergantung pada varian kendaraan juga seperti pada mobil-mobil besar itu sengaja disetel berat agar kopling gak selip buat mengiring bobot yang sangat berat misalnya mobil truk dan bus akan tetapi buat mobil keluarga atau mobil-mobil pribadi seharusnya pedal kopling terasa ringan nah bagaimana caranya agar pedal kopling terasa ringan? ada beberapa cara buat mengatasi masalah kerasnya pedal kopling pada mobil berikut ini beberapa cara mengatasi pedal kopling yang keras yang dapat kamu lakukan yang pertama adalah mengganti satu set kopling mobil biaya yang wajib digeluarkan memang gak sedikit akan tetapi permasalahan ini bisa teratasi tanpa menimbulkan masalah lagi yang kedua apabila kerasnya pedal kopling dikarenakan kurang pelumas cukup mensemprotkan anti karat pada dudukan luncur melalui karet boot yang terletak di fork kopling yang ketiga gunakanlah kopling secara benar seperti memakai gigi satu buat mulai melaju memindah tuas transmisi ke posisi netral bila berhenti mengendarai setengah kopling ketika melewati jalan yang menanjak dan gak meletakkan kaki di atas pedal kopling selama berkendara dengan mobil demikianlah beberapa tips dan cara mengatasi pedal kopling yang keras semoga informasi tersebut dapat bermanfaat bagi anda jangan lupa like dan subscribe juga channel selamat menikmati